Intro Siswa-siswi ini tampak sibuk berdiskusi bersama teman-teman mereka. Sepintas yang melihat mungkin beranggapan hanya sekedar ngobrol biasa. Ternyata bukan ngobrol biasa, mereka tengah berdiskusi untuk menentukan tema berita yang akan mereka buat. Mereka membuat karya jurnalistik TV tidak menggunakan kamera ataupun handycam, melainkan memanfaatkan media smartphone yang mereka miliki. Sebelumnya mereka sudah belajar bagaimana menulis berita dan dasar-dasar teknik pengambilan gambar. Tidak itu saja, mereka juga mempraktekkan bagaimana seorang reporter melaporkan di depan kamera. Semua dilakukan dengan smartphone mulai dari mengambil gambar video sampai pengeditan menggunakan aplikasi yang ada di Android mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan siswa di masa pandemi ini. Banyak yang berpendapat bahwa mobile jurnalis sama seperti melakukan vlogging. Pada dasarnya, vlogging maupun mobile jurnalis memang hampir mirip karena sama-sama menggunakan smartphone. Hanya saja melakukan kegiatan vlogging lebih bebas aturan. Sedangkan mobile jurnalis tetap mengedepankan kode etik dan aturan-aturan jurnalistik, sehingga kegiatan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Dalam kegiatan ini diharapkan para siswa bisa memanfaatkan media smartphone mereka dengan kegiatan-kegiatan positif dan bisa memperkenalkan serta melatih bakat mereka di jurnalistik sesuai dengan etika dan aturan jurnalistik. Kelakian jurnalistik yang untuk repokasi, sehingga apa-apa yang untuk kegiatan itu jurnalistiknya itu nanti akan dilatih dulu, bagaimana nanti membuat cerita, bagaimana membuat cerita, sehingga cerita itu jadi komplit. Dan ini juga ekstra korekuler ini sebenarnya untuk mengisi, mengisi waktu luangkan, sehingga kedepannya kita menginginkan ya hasil repokasi ini juga bisa nanti dibuatkan ke dalam SMP6TV-nya, yang channelnya, sehingga memang kita memberdayakan kemampuan dari siswa, jadi itu nanti sekolah memfasilitasi kegiatan tersebut. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio Ainews melaporkan.